Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kisah yang berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dimana ada seorang wanita ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar bekas Wisma. Yang mirisnya, anak berusia 5 tahun pun ikut hilang ketika ibunya ditemukan sudah tidak bernyawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada tanggal 19 September 2022, sekitar pada jam 14.00 siang harinya, warga dihebohkan dengan terdengarnya suara teriakan yang sangat histeris dari dua orang wanita. Sontak saja, warga pun berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber suara, yang dimana sumber suara berasal dari bekas Wisma Surya Palopo di Jalan Jenderal Sudirman, kota Palopo, Sulawesi Selatan. Warga pun segera menanyakan apa yang terjadi. Dimana kedua wanita itu pun menjelaskan jika mereka baru saja melihat rekan kerjanya sudah tidak bernyawa di lantai dua sebuah kamar bekas Wisma. Warga pun segera melakukan pengecekan, dimana warga menemukan korban dalam kondisi bermandikan darah. Dengan adanya temuan itu pun, warga segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang untuk melakukan evakuasi serta investigasi. Identitas korban segera dapat diketahui lantaran korban bekerja sebagai penjaga bekas Wisma tersebut dan bertempat tinggal di sana. Korban merupakan seorang wanita bernama Adinda Zahra Raswana atau biasa disapah dengan Wana berusia 27 tahun. Dari hasil keterangan saksi, dimana korban tinggal di sana bersama dengan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Namun saat ditemukannya korban, anaknya pun ikut hilang. Selain itu, polisi pun berhasil menemukan sarung sajam yang diduga sarung itu bekas sajam yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dan sajam tersebut berjenis badik. Polisi pun segera melakukan evakuasi dan membawa tubuh korban ke rumah sakit Sawari Gading Palopo guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya dua luka pada tubuh korban yakni di bawah ketiak kiri dan pada lutut kirinya. Dengan adanya pemeriksaan ini, sudah jelas kasus ini adalah kasus pembunuhan. Polisi pun kembali mendalami kasus dengan menggali keterangan dari para saksi guna mengungkap pelaku kejahatan itu. Dari hasil keterangan saksi, polisi menemukan adanya motif pada kasus pembunuhan ini. Motifnya adalah masalah rumah tangga di mana korban memiliki suami bernama Rahmat berusia 25 tahun dan sudah menjalin hubungan rumah tangga kurang lebih selama 6 tahun. Dan mereka pun telah memiliki seorang anak yang pada saat itu berusia 5 tahun. Diketahui jika hubungan rumah tangganya diambang perpisahan dan sudah 3 bulan mereka pun sudah pisah ranjang. Selain itu, ada saksi yang mengatakan terakhir kalinya korban bertemu dengan suaminya. Dengan adanya kesaksian itu pun, polisi pun mulai melakukan pelacakan keberadaan suami dari korban. Namun, keberadaan suami korban pun tidak dapat diketahui keberadaannya. Dengan adanya sikap yang tidak wajar dari suami korban, polisi menduga jika kematian korban ada hubungannya dengan suaminya. Polisi pun mulai melakukan pergerakan estafet untuk mengetahui keberadaannya. Di tengah-tengah polisi sedang melakukan penyelidikan tepatnya dalam waktu 17 jam pihak kepolisian mendapatkan telpon dari seorang wanita yakni ibu dari Rahmat yang melaporkan jika Rahmat berada di rumah tantenya yang berada di wilayah Cempaka dan meminta polisi agar segera datang dan segera melakukan penangkapan. Pihak kepolisian pun segera bergerak dan meluncur ke lokasi. Saat dilakukan penangkapan, polisi mendapati Rahmat dalam kondisi terluka di bagian perutnya. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Setelah Rahmat menjalani perawatan, perlahan-lahan kesehatannya pun kembali pulih dan dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam interogasi, Rahmat menceritakan semua kronologi di hadapan pihak kepolisian. Rahmat mengakui jika benar adanya, jika hubungan rumah tangga mereka dalam kondisi yang tidak baik. Hampir setiap hari, Rahmat dan Wana mengalami keributan hingga mereka pun memutuskan untuk pisah ranjang. Namun, pada tanggal 19 September 2022, anak mereka yang masih berusia 5 tahun sedang diasuh oleh ibunya Rahmat. Ketika itu, Rahmat pun diberitahu oleh ibunya bahwa anaknya sedang sakit dan mengalami demam tinggi. Rahmat pun sangat panik dan berinisiatif untuk memberitahu istrinya, mengabarkan jika anaknya sedang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit. Rahmat segera pergi ke Wisma Surya Palopo, yang di mana itu adalah tempat kerja istrinya. Sesampainya, Rahmat di tempat kerja Wana, Rahmat pun justru mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari sang istri. Wana tidak mau diajak untuk membawa anaknya ke rumah sakit dan justru menyuruh Rahmat untuk mengantarkan anaknya sendirian. Rahmat pun terus memaksa Wana karena bagaimanapun juga, Wana adalah ibu kandungnya. Namun, semakin dipaksa, justru Wana semakin galak dan berani terhadap Rahmat dan sempat meludahi wajah Rahmat. Rahmat yang semulanya sabar, kini kesabarannya pun hilang, amarannya tidak dapat dibendung. Rahmat mengeluarkan sajam badik dari balik celananya. Mulanya sajam itu hanya untuk membuat istrinya takut. Namun, justru Wana mengambil badik yang berada di tangan Rahmat dan langsung menikam perut Rahmat sebanyak dua kali. Rahmat yang menyadari akan terbunuh, saat itu langsung melakukan perlawanan dan memukul tangan Wana sampai badik itu pun terjatuh dan berhasil diambil oleh Rahmat. Rahmat dengan cepat langsung membalas tikaman sebanyak dua kali ke daerah lutut dan dibawa ke tiak sebelah kiri dari Wana istrinya. Wana pun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan sajam yang masih menancap. Semula, Rahmat ingin membiarkan sajam itu tertancap. Namun, dirinya kembali dan mencabut sajam yang ada di tubuh istrinya. Dengan perut yang penuh luka, Rahmat berusaha untuk kembali ke rumah ibunya dan menceritakan bahwa dirinya telah menikam Wana istrinya sendiri. Rahmat pun pamit kepada sang ibu untuk melarikan diri dan memohon agar ibunya menjaga anaknya baik-baik. Di tengah perjalanan, Rahmat sempat kebingungan akan pergi kemana. Sedangkan, Rahmat sendiri tidak memiliki uang. Di tengah kebingungannya, badannya pun mulai merasakan lemas karena luka dari perut yang terus mengeluarkan darah. Pada saat itu, hanyalah rumah tantenya yang teringat oleh Rahmat. Akhirnya, Rahmat pergi ke rumah tantenya di wilayah Cempaka. Sang ibu yang mengetahui Rahmat berada di rumah tantenya, ibunya pun memutuskan untuk menghubungi polisi. Hingga pada akhirnya, disanalah Rahmat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara ini, Rahmat yang memiliki selisih 2 tahun dengan sang istri, dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan acaman hukuman 15 tahun penjara. Dari kasus ini, ada sedikit yang mengganjal. Kenapa saat menemui sang istri, Rahmat harus membawa sajam. Toh Wana itu adalah istrinya dan seorang wanita. Apakah harus menyelesaikan masalah rumah tangga dengan membawa sajam? Dengan dia membawa sajam, seharusnya kasus ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Sebaiknya, tinggalkan kebiasaan membawa sajam terlebih ketika menghadapi masalah. Bukan penyelesaian, melainkan pada akhirnya penyesalan yang harus didapat. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa, ikuti terus video gue. Oke?